Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya membuka kembali kasus Bank Senturi apabila terdapat bukti yang cukup dan signifikan. Syamsuddin juga menyarankan KPK menjemput bola bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak lain. Syamsuddin mengatakan dengan adanya media asing yang mengangkat kasus Senturi kembali, seharusnya KPK bisa melakukan jemput bola atau mengambil bukti. Dari media Asia Sentinel, media yang menuliskan investigasi atas kasus Senturi. Syamsuddin Haris juga meminta KPK tidak pandang bulu meski kasus ini menyeret nama-nama besar seperti Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bampang Yudhoyono. Menurut Syamsuddin, KPK tetap harus bersikap objektif. Kalau memang ada data atau bukti lain di luar yang dimiliki oleh KPK, mestinya KPK itu jemput bola. Artinya mengambil inisiatif sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak lain itu betul ada dan signifikan.